Dulu kerap tampil mesra hingga membuat publik iri. Tetapi siapa yang menyangka, bumbu-bumbu asmara yang dulu membara antara Prilly Latukonsine dan Maksim Butieh akhirnya kandas di tengah jalan. Publik menduga keretakan ini sejak keduanya sudah jarang tampil bersama. Namun sayang kepastian akan kabar tersebut tak jelas hingga membuat publik bertanya-tanya bagaimana kisah asmara yang sebenarnya terjadi di antara Prilly dan Maksim. Meski demikian Prilly akhirnya membenarkan dan mengukakan kepada awak media jika ia sudah 6 bulan tidak memiliki kekasih. Sianilah saya gitu loh. Coba bisa tarik nafas ya. Gak ada loh kosong loh. Jelah mungkin aku bisa buat lagu tentang kekosongan hati ini ya. Mungkin musik bisa menjadi tempat curhatan aku atas kekosongan hati ini. Kayak saya 6 bulan loh single. Lantas dengan pernyataan yang di ucapkan oleh wanita berusia 23 tahun itu. Apakah ia sudah bisa melupakan kenangan manis bersama aktor tampan berdarah Prancis tersebut? Kalau aku sih tipe yang ikhlas. Jadi di saat kita memutuskan untuk pisah yaitu di saat aku harus move on gitu. Dan move onnya kan gak harus ke orang lain, ke kerjaan jadi lebih produktif. Pas putus jadi launching single, launching buku, launching series gitu. Jadi lebih produktif aja gitu. Seperti itulah pengakuan Prilly tentang akhir kisah cintanya bersama dengan Maksim. Alih-alih terpuruk dan ngalut dalam pahitnya cinta, Prilly malah semakin produktif dengan menghasilkan karya-karya baru. Bahkan ia mengaku jika saat ini sedang tak ada waktu untuk merajut asmara kembali dengan pria baru. Semua yang namanya pacaran itu pasti ada dramanya. Mau seharmonis apapun pasti adalah kita berantem-berantem kecil. And I don't have a time for that. Aku gak ada waktu buat berantem-berantem gak jelas gitu sama pacar. Jadi beneran aku nonton Korea, aku ngayal babu aja dirumah. Dan emang 6 bulan itu gak ada yang deket, gak ada tanda-tanda bakalan pacaran lagi tuh gak apa. Jadi kayak, ya Allah, ya Allah, miris ya gue. Jadi kayak yaudahlah. Lagian aku juga mikir kayaknya kalau aku punya pacar juga kasihan juga, gak ada waktunya. Dan emang beneran gak ada yang deketin juga. Jadi kayak yaudah. Santai, gak usah dicari. Lalu apakah yang membuat Prili lebih memilih pekerjaan ketimbang kehidupan pribadinya? Benarkah jika pasca putus dari Maksim, ia menjadi lebih selektif dalam memilih kekasih? Aku mendingan kebablasan berkarir, tapi pas nikah akan awet dan akan kayak bahagia banget karena udah setel gitu. Daripada aku nikah cepet-cepet, tapi ancur-ancuran gitu. Egonya masih belum bisa diredam, masih pikirannya masih kemana-mana karena masih pengen berkarir. Terus nanti rumah tangganya malah gak awet. Terus buru-buru, gara-gara diburu-buruin orang jadi buru-buru nyari pasangan gitu. Akhirnya kayak, jadinya tiba-tiba malah gak cocok apa, pisah. Jadi aku mendingan kebablasan berkarir, tapi aku akhirnya nemuin orang yang pas baru aku nikah. Daripada aku dengerin omongan orang, terus nyuruh-nyuruh aku cepet nikah, nyuruh-nyuruh aku cepet ngirim undangan gitu ya. Ya mana orangnya gitu, mana pasangannya mana gitu. Kalau ada juga aku mau, masalahnya kan gak ada gitu. Meski demikian, ada kalanya Prilly kesal dengan berbagai pertanyaan yang sering terlontar dari teman hingga kerabat dekatnya. Misalnya, pertanyaan kapan menikah yang menjadi momok menakutkan untuk sejumlah orang. Lantas benarkah jika sebenarnya Prilly belum memiliki niat untuk menikah meski karirnya sudah berada di posisi puncak? Teman-teman aku udah bernikah loh semuanya, aku capek juga ya. Kalau keundangan ditanyain, kapan yusur-kapan yusur? Mana pasangannya gitu, capek juga. Nah itu sebenarnya dipikir nikah itu gampang apa gitu kan. Dipikir nikah tinggal kayak cap-cip-cip cowoknya mana ya, oh ini aja nikah sama gue. Kan gak bener-bener susah nyari pacar yang susah apalagi nyari suami kan. Jadi gak kepikiran sama sekali sih buat nikah. Mereka sih kayak, hmm, kamu gak ada yang ngapelin nih suka ngeledekin gitu doang sih. Karena adek aku sekarang lagi pacaran aja terus gitu kan. Biasa lah anak 18 tahun pacaran. Terus gue kalah gitu, dia malam minggu aku nonton Korea di rumah gitu. Kok lu gak keluar sih Prill gitu? Ya udah enakan nonton Korea aja ngayal. Daripada pacaran beneran banyak drama, udah lah.